Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengan Radio Gadget The One and Only Gadget Radio Dan di tangan gue sekarang sudah ada Itel Vista Tab 30 dan juga Tab Advan VX Nah yow, di video kali ini gue pengen unboxing si Itel Vista Tab 30 Dan gue pengen ngebandingin isi dalam boxnya, build quality-nya, display-nya dan juga visual Antara Itel Vista Tab 30 dan juga Tab Advan VX Kira-kira bagusan yang mana Dan buat lo yang penasaran, jangan ganti channel lo, tetap panengin terus Radio Gadget The One and Only Gadget Radio Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampilan box dari si Itel Vista Tab 30 Gue bakal ngebandingin sama Tab Advan VX Neo, tapi belum ngebandingin tentang performanya Melainkan gue bakal ngebandingin isi dalam paket penjualannya, terus juga visualnya dan juga build quality serta untuk display-nya teman-teman Nah untuk harganya sendiri, Itel Vista Tab 30 ini dibanderol dengan harga 1.800.000-an aja Sedangkan untuk Tab Advan VX Neo itu dibanderol dengan harga 1.649.000-an untuk harga resminya Tapi kalau misalkan seandainya lo pengen ngebeli kedua buah tablet ini Si Itel Vista Tab itu gue sempat ngeliat ada yang jual di harga 1.790.000-an Sedangkan untuk Tab Advan VX Neo, gue beli dengan harga 1.467.000-an Gue dapet cashback voucher 100.000 rupiah Dan ya seperti yang bisa lo liat ini adalah penampilan box dari si Itel Vista Tab 30-nya Di bagian depannya ada gambar tabletnya yang besar banget teman-teman Terus juga disini ada tulisan Vista Tab 30 dan juga ada logo Itel disana Di bagian atasnya disini ada keterangan untuk nomor email dan juga untuk warnanya Untuk warnanya sendiri yang gue ambil disini adalah warna sky blue teman-teman Terus juga kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini ada gambar tulisan Vista Tab 30 Dan juga ada informasi garansinya selama 12 bulan teman-teman Terus juga di bagian sisi sebelah kirinya disini ada tulisan Vista Tab 30 Di bagian bawahnya juga Vista Tab 30 ya Sedangkan untuk di bagian belakangnya disini ada beberapa nilai jual utamanya Dimana si Itel Vista Tab 30 ini dia punya layar dengan ukuran 11 inci Huge display teman-teman Terus juga disini juga ada keterangan 7000 mAh big battery Sedangkan seperti yang kita tahu kalau si Advan VX Neo itu Dia layarnya cuma 10,1 inci dan baterainya ada di 6200 mAh Tapi kedua buah tablet ini sama-sama punya dual stereo speaker Nah yang ngebedain antara Itel Vista Tab dengan si Advan VX Neo ini Di Itel Vista Tab 30 dia punya fitur yang namanya adalah learning center Sama-sama dia punya jaringan 4G Dan untuk RAM dan internal storage-nya itu sama-sama ada di 4x128GB Tapi kalau di Itel Vista Tab 30 ini dia bisa diekspansi sebesar 8GB Jadi totalnya yang bisa lo pakai adalah 12GB Jadi totalnya yang bisa lo pakai adalah 12GB Seingat gue kalau di Advan VX Neo itu dia bisa diekspansi tapi maksimal cuma ada di 4GB aja teman-teman Dan yaudah gak usah makin lama langsung kita buka aja tabletnya Ini untuk plastik pelindungnya udah gue lepas ya teman-teman supaya gak mantul-mantul di kamera Dan ya dibalik boxnya ini kosong teman-teman dan kita langsung dihadapkan sama tabletnya Itel Vista Tab 30 tapi ini kita keluarin dulu dan kita lihat isi dalam paket penjualannya Yang pertama disini kita bakal dapet SIM tray ejector teman-teman Ya SIM tray ejector seperti ini Terus juga disini ada kitab-kitab buku penggunaan dan juga ada kartu garansinya disini Yang seperti yang kita tahu ya untuk Itel itu garansinya masuk ke calcare teman-teman Dan kita disini juga ngedapetin 1 buah kabel data USB Type-A to USB Type-C Yang dimana kalau si Tab Advan VX Neo itu dia kabel datanya sudah di-breded ya teman-teman Kalau ini dia belum di-breded masih standaran aja Sedangkan untuk chargernya sama-sama ada di 10W nih teman-teman Antara si Tab Advan VX Neo dan juga Itel Vista Tab sama-sama dapet kapasitas charger di 10W Yang artinya harusnya ngecasnya si Itel Vista Tab ini lebih lama karena kapasitas baterainya lebih besar Dan ini gue mau beresin dulu nanti kita bakal fokus sama tablet si Itel Vista Tab 30 nya Oke teman-teman jadi ini dia tablet dari si Itel Vista Tab 30 masih terbungkus sama plastik Dan juga ada keterangan Slim Elegance Grand Experience Dan juga ada beberapa nilai jual utamanya ada logo Itel disana dan di bagian belakangnya polosan seperti ini aja Hanya ada 1 buah barcode disana dan langsung kita buka aja ya teman-teman Oke gue gak mau ngeletek ya teman-teman gue maunya diselorotin gini aja Oke langsung kita buka dan ya seperti ini tampilan pertama dari si Itel Vista Tab 30 nya Dan dia disini sudah terpasang anti gores ya teman-teman Sama seperti Tab Advan VX Neo dia sudah terpasang anti gores disana Di bagian depan sini ada layar dengan ukuran 11 inci ya teman-teman Lebih tepatnya sih 10,9 inci dan juga ada 1 buah kamera disana yang punya resolusi ada di 5MP Sama-sama 5MP antara si Tab Advan VX Neo dan juga si Itel Vista Tab 30 nya Dan juga di bagian sebelah sini dia ada sensornya Oke seperti ini dan di bagian sebelah kanannya ya Atau di bagian atasnya lebih tepatnya karena posisi tabletnya itu dia landscape seperti ini ya teman-teman Bukan di portrait kayak gini Oke di bagian atasnya seperti yang bisa lo lihat disana ada 1 buah microphone dan juga ada port Untuk SIM tray ya teman-teman bukan port ya Ini namanya SIM tray ya Gue asal sebut aja Ini namanya adalah SIM tray dan untuk SIM tray nya dia hybrid ya teman-teman Sama antara si Tab Advan VX Neo dan juga si Itel Vista Tab 30 ini dia sama-sama hybrid Jadi lo pilih antara menggunakan SIM 1 dengan SIM 2 atau SIM 1 dengan microSD Nah untuk microSD nya sendiri informasi yang gue baca dia bisa sampai 2TB kalau nggak salah ya Mohon dikoreksi kalau seandainya salah gitu teman-teman Tapi yang gue baca kayaknya dia bisa sampai di 2TB Sedangkan di bagian atasnya sini juga ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta untuk volume down Di bagian sisi sebelah kirinya ini disini ada grill speaker Dia ada 2 grill speakernya tapi yang aktif hanya di bagian atas aja Dan juga disini dia ada port USB Type-C 2.0 Artinya dia sudah support untuk OTG juga Sedangkan di bagian bawahnya ini polosan aja Jadi dia nggak ada pegopin untuk pasang keyboard ya Jadi kalau misalkan seandainya lo pengen pakai keyboard di tablet yang satu ini Dia menggunakan koneksi Bluetooth Which is good sebenarnya karena di Itel Pad 2 itu dia ada pogopin disana Yang sampai sekarang gue juga nggak tahu dia fungsinya untuk apa Sedangkan di bagian sebelah kanannya ini juga ada 2 buah grill speaker Tapi yang aktif hanya di bagian atas aja Yang bawah dia belum aktif gitu teman-teman Di bagian belakangnya sendiri disini ada keterangan Vista Tab AI Design by Itel Terus juga disini ada 1 buah kamera Meskipun disini buletannya ada 3 tapi yang aktif hanya sebelah sini Ini hanya tulisan AI dan juga disini hanya untuk flash aja Dan ya banyak yang komplain juga kenapa desainnya dimirip-miripin sama Apple kayak gini Tapi yaudahlah ya karena desain hanya sekedar desain gitu aja Oke dan kita coba bandingin dulu ya sama si Advan VX Neo nya Nah untuk dari segi ukuran sendiri ya teman-teman Si Itel Vista Tab ini dia ukurannya lebih besar memang karena layarnya ada di 11 inci Sedangkan di Advan ini dia ukurannya lebih kecil Tapi keunggulannya adalah bobotnya jadi lebih ringan teman-teman ya Cuman dia cuma bisa masang baterai di 6200 mAh Sedangkan si Itel Vista Tab ini dia bisa pasang baterai di 7000 mAh Nah untuk build quality nya sendiri dengan gampang gue bakal bilang Build quality nya lebih bagus di Itel Vista Tab 30 teman-teman Kenapa? Karena dia bodi nya itu bener-bener berasa solid Meskipun antara kedua buah tablet ini dia punya material yang sama dari polikarbonat Tapi gue ngerasa di Itel Vista Tab ini lebih solid Dan juga untuk frame nya dan juga back door nya ya teman-teman Itu dia dibikin rata jadi berasanya kayak tablet kekinian Sedangkan untuk di Advan VX Lite gitu ya Dia bagian belakang bodi nya dibikin agak rounded Dan yang gue pikirin gitu ya teman-teman Kalau di Advan VX Lite itu Di Advan VX Neo maksudnya Itu dia untuk back cover nya dia bisa dibuka dari samping seperti ini Sedangkan untuk si Vista Tab 30 ini Dia back cover nya itu tidak menyatu sama bezel nya Jadi kalau misalkan dibuka Dia langsung dibuka dari si back door nya sini Bukan dibuka dari frame samping nya Begitapun juga untuk layarnya ya teman-teman Dia ini rata sama frame nya Jadi untuk visual nya gue lebih suka sama si Itel Vista Tab 30 ini Mungkin untuk bobot nya memang agak sedikit lebih berat Tapi jatuhnya berasanya jadi lebih solid Kalau menurut gue Dan yaudah ini gue mau nyalain dulu tablet nya Nanti gue bakal balik lagi setelah tablet nya nyala teman-teman Oke teman-teman jadi ini tablet nya udah gue nyalain Dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang Untuk bezel nya ya seperti ini teman-teman Jujur gue lebih suka visual dari si Itel Vista Tab 30 ya Kenapa? Karena kalau misalkan lo perhatikan di bagian sudut-sudut layarnya Ini dibikin rounded teman-teman Atau dibikin dia melengkung Bukan yang bener-bener patah Nyudut seperti itu Tajem kayak gitu bukan teman-teman Tapi si Itel Vista Tab 30 ini Lebih dibikin corner Ataupun juga lebih dibikin rounded Seperti itu Untuk corner nya Maksudnya seperti itu ya teman-teman Sedangkan untuk visual nya sendiri atau display nya ya Seperti yang lo tau juga Kalau si Itel Vista Tab 30 ini Dia punya layar dengan ukuran 11 inci Dan juga resolusi di Full HD Sedangkan di Tab Advan VX Neo Dia layarnya hanya di HD aja Dan secara visual seperti ini ya teman-teman Gue jelas bakal lebih nyaman Mandang di si Itel Vista Tab 30 ini Ketimbang si Tab Advan VX Neo nya Tapi kita lihat dulu aja teman-teman Disini gue juga udah download beberapa aplikasi Untuk ngecek informasi detail dari si tablet yang satu ini Untuk SOC nya sendiri Dia sama-sama menggunakan Uni SOC T606 RAM nya sama-sama 4GB Dan internal storage nya sama-sama 128GB Sama-sama masih menggunakan LPDDR4X untuk RAM nya Dan juga untuk storage nya Dia juga sama-sama menggunakan UFS teman-teman Oke seperti ini Dia sama-sama menggunakan Uni SOC T606 8 inti prosesor yang terbagi menjadi 2 kluster Dengan clock speed maksimal ada di 1,61 GHz Itu sama antara Tab Advan VX Neo Dan juga si Itel Vista Tab nya Untuk sistemnya seperti ini Sama-sama dia ada di Android 14 ya teman-teman Kedua buah tablet ini Tapi tadi pas gue nyalain tablet si Itel Vista Tab 30 ini Ternyata dia ada update software teman-teman Itu menandakan dimana Bahwasannya si Itel Vista Tab 30 ini Untuk dukungan software nya lebih jelas ketimbang si Tab Advan VX Neo Kenapa? Karena gue juga udah sempet nanyain Sama beberapa teman gue di Itel gitu ya teman-teman Yang info katanya untuk si Itel Produk-produk Itel gitu ya Mereka bakal mendapatkan update patch security Paling tidak untuk 1 tahun ke depan Oke seperti itu teman-teman Sedangkan untuk layarnya sendiri Seperti yang bisa lo lihat disini Dia untuk resolusinya ada di 1920 x 1200 pixel Dan juga ya teman-teman yang mengejutkannya disini Ini layarnya kita lihat sama-sama disini ya Untuk refresh rate nya sama-sama ada di 60 Hz teman-teman Tapi untuk di Itel Vista Tab 30 Dia pixel per inch nya itu dia lebih rapat ada di 207 ppi Sedangkan si Tab Advan VX Neo nya Dia hanya ada di 149 ppi aja Yang artinya ketajaman layarnya jauh lebih tajam di Itel Vista Tab 30 ini Dibandingkan dengan si Tab Advan VX Neo nya Untuk memori nya sama-sama di 4 GB Tapi di Itel Vista Tab 30 bisa lo expand sampai 8 GB Jadi totalnya 12 GB Sedangkan untuk di Tab Advan VX Neo nya Dia cuma bisa maksimal di 4 GB aja Tapi saran gue sih mendingan dimatiin aja Nggak usah pakai memori extended gitu ya teman-teman Untuk kameranya dia sama-sama kamera depannya ada di 5 MP Dan juga kamera belakangnya sama-sama ada di 8 MP Nah untuk baterai nya sendiri dia berbeda ya teman-teman Di Itel Vista Tab 30 ini dia baterai nya ada di 7000 mAh Sedangkan untuk di Tab Advan VX Neo nya Dia baterai nya hanya di 6200 mAh Oke untuk sensornya dia juga sama ya teman-teman Cuman ada akselurometer dan juga light sensor aja Sedangkan proximity, magnetometer, gyroscope dan juga barometer Dia belum ada nih teman-teman Dan ya langsung kita lihat disini untuk kemampuan kamera dari si Itel Vista Tab 30 nya Dan ya ini langsung masuk ke kamera depannya Dan untuk kamera depannya disini sama ya teman-teman Mirip-mirip gitu ya Ada panorama, terus juga ada portrait, ada pro, ada capture Ada video yang sama-sama kamera depan dan juga kamera belakangnya itu dia resolusinya mirip-mirip ya teman-teman Kalau kamera belakangnya bisa maksimal di 1080p 30 fps Sedangkan untuk kamera depannya maksimal ada di 720p 30 fps Sama-sama ada fitur timelapse dan juga ada more disana Sedangkan untuk more nya juga sama Sama-sama punya fitur audio note seperti ini Sama-sama QR dan juga sama-sama night mode juga ada disana ya Kita coba lihat disini Oke jadi bener-bener sama semua untuk pengaturannya nih Tuh untuk more nya pun juga posisinya sama Icon nya sama, bener-bener font nya juga sama Jadi sama-sama ada audio note, ada QR code dan juga ada night disana Nah ya ini kayaknya memang bawaan dari OS nya karena memang OS nya ini Android 14 yang hampir murni teman-teman Kenapa gue bilang hampir murni? Karena memang tidak ada bloatware yang aneh-aneh disana Oke disini gue juga udah download Antutu Benchmark ya teman-teman Kita lihat disini untuk Antutu Benchmark ya Oke untuk Antutu Benchmark nya Si Itel Vistatep 30 ini dia mendapatkan skor sebesar 238.000 Sedangkan untuk di tab Advan VX Neo nya dia mendapatkan skor 249.000 Memang lebih besar di tab Advan VX Neo Tapi seperti yang lo tau dia ukuran layarnya lebih kecil dan juga resolusinya lebih kecil Jadi dia bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi teman-teman Untuk storage test nya ya kita lihat disini untuk storage test nya Dia yang si Advan VX Neo ini dia mendapatkan skor sebesar 36.729 Sedangkan untuk di Itel Vistatep 30 ini dia mendapatkan skor 23.697 Tapi kalau misalkan kita lihat disini untuk speed rate nya Dia lebih besar ada di Itel Vistatep 30 dengan 845 MB per detik Tapi untuk rate nya memang lebih besar di tab Advan VX Neo dengan 400 MB per detik Sedangkan di Itel Vistatep cuma 204 MB per detik Tapi ya ini cuma sekedar angka aja Penggunaan pakenya sebenarnya masih mirip-mirip aja Untuk multitouch nya dia sama-sama bisa mendukung sampai 10 sentuhan jari ya teman-teman Oke jadi dua-duanya antara si Tab Advan VX Neo dan juga si Itel Vistatep ini Dia sama-sama bisa mendukung 10 sentuhan jari gitu teman-teman Oke jadi seperti itu ya teman-teman perbedaan singkat aja Antara si Tab Advan VX Neo dan juga Itel Vistatep 30 Kedua tablet ini beda harganya ada di kurang lebih 150-200 ribuan Tapi kalau misalkan lo ngambil Itel Vistatep 30 Lo bakal ngedapetin layar yang lebih besar Resolusi layar yang lebih bagus Dan juga baterai yang lebih besar Serta untuk material yang digunakan Gue ngerasanya lebih solid di Itel Vistatep 30 ini Dibanding di Tab Advan VX Neo yang satu ini Dan gue hampir lupa teman-teman untuk nunjukin hasil foto dan video dari si Itel Vistatep Dan yaudah berikut adalah sampel foto dan videonya Oke teman-teman jadi ini adalah sampel kamera depan dari Itel Vistatep 30 Ini gue rekam di resolusi tertingginya dia Ada di 720p 30 fps Dengan kondisi ada lampu di depan gue kayak gini untuk penerangan ya teman-teman Dan ini jarak antara handphone Antara handphone kan Antara tablet dan muka gue itu kurang lebih ada di sekitaran 70-80 cm kurang lebih segitu teman-teman Dan gue gak pake microphone tambahan Jadi bener-bener ini adalah microphone dari si Itel Vistatep 30 nya Dan yaudah kita cobain sekarang video kamera yang di belakang Oke teman-teman jadi ini adalah sampel kamera belakang dari Itel Vistatep 30 Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps Dan jarak antara tablet dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20-30 cm ya Seperti ini ini bawaan microphone langsung dari si Itel Vistatep nya Jadi kayak gini gue pegang pake tangan dan berusaha untuk bergerak Untuk nunjukin apakah ada pergerakan yang aneh-aneh atau enggak Dari perekaman video si Itel Vistatep 30 nya Oke jadi seperti itu ya teman-teman Sample foto dan video dari si Itel Vistatep 30 Ini baru video unboxing dan juga impressive pertama aja Dari si Itel Vistatep 30 Gue belum bener-bener ngulik Ataupun juga cari tau apa aja yang ada di Itel Vistatep 30 ini Nanti gue bakal segera bikin video reviewnya Ya untuk si Advan VX Neo juga gue belum bikin video reviewnya Gue bakal segera bikinin video reviewnya Karena gue juga sudah pasang besi disini ya Di bagian bawahnya atau bagian belakang sebelah sini Untuk dijadiin head unit Karena memang kedua buah tablet ini sama-sama punya konektivitas 4G Dan juga sama-sama punya GPS gitu teman-teman Jadi harusnya dia kedua buah tablet ini aman dan nyaman Kalau misalkan dipakai untuk dijadiin head unit Dan dipakai untuk mapping teman-teman Dan ya gue juga hampir lupa ya teman-teman Kalau di Itel Vistatep 30 ini dia punya fitur yang namanya Learning Center Nah di dalamnya disini lo bisa banyak belajar gitu ya Belajar banyak dari mulai matematika, bahasa Inggris Bahkan sampai ke finance dan bisnis Disini juga ada teman-teman Lo tinggal masuk aja disini grade-nya Lo pilih grade primary Ya ataupun juga disini ada Afrika, British, Indonesia Bahkan ya disini udah ada bahasa Indonesianya Mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 12 teman-teman Jadi harusnya ini bakal berguna banget Kalau misalkan seandainya lo mau pakai tablet ini Gak sekedar cuma untuk nikmatin entertainment Tapi juga bisa dipakai untuk belajar juga nih teman-teman Dan yaudah mungkin sekirin dulu aja Cerita gue unboxing dan juga impresi pertama dari si Itel Vistatep 30-nya Dibandingin dengan si Tab Advan VX Neo Tapi baru ngebandingin secara visual dan juga build quality-nya aja Belum ngebandingin secara performanya Dan ya mungkin segini dulu aja ceritanya Kalau misalkan emang lo suka sama videonya Boleh di like dan di subscribe channel gue Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh Di dislike aja Akhir kata gue Dimas undur diri Sampai kita mau lagi di siaran-siaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa